Assalamualaikum pemirsa berjumpa lagi di channel Mansur Service di video kali ini saya akan membahas masalah kerusakan di mesin vakum atau kata lain lebih mudahnya bisa dikatakan ini adalah untuk alat untuk sedot debu jadi disini itu mati total pemirsa nah tonton videonya sampai selesai pemirsa ya khususnya bagi pemula supaya bisa mengetahui tata kerja si vakum ini supaya suatu saat nanti ada kerusakannya itu lebih mudah untuk memperbaikinya ini adalah merk Toshiba ya pemirsa ya ini tipenya seribu ya jadi ini dari 60 Watt kalau misalkan digedein maksimalnya sampai seribu Watt kerusakannya bagaimana kata si pusher katanya si mati ya pemirsa ya ini mau saya coba ya saya colokin ya mati ya jadi kalau saya cek ya disini ya jadi tidak ada saklar untuk powernya ini saklar power kalau ini untuk apa ya kalau misalkan ini terlalu panjang ya kabelnya ya terlalu panjang gitu kan nah ini ditekan nanti kabelnya akan masuk sendiri ya nah seperti itu disini tidak ada saklarnya ini fungsinya untuk on off ya on off nya itu ada disini pemirsa tapi ini dimainkan sampai maksimal pun juga oh dia tidak hidup jadi apakah saklar ini ya ini kan pada fungsinya untuk tekanan misalkan digedein begini dibesar maksudnya dibesarkan begini ini harusnya tekanan apa ya tekanan angin yang masuk itu lebih kencang kalau misalkan begini kan main ini pemirsa ya kelihatan ya pemirsa ya ya ini maksimal ini minimal gitu ya pemirsa ya kalau ditarik begini berarti kan off kan gitu jadi ini pada fungsinya untuk mengatur tekanan atau tarikan angin yang masuk kesini pemirsa dan disinipun saya juga belum pernah membongkar ya untuk sedot debu ini atau vakum ya jadi saya belum pernah membongkar untuk sedot debu ini jadi apakah memang ini dinamonya yang rusak apakah yang di sistem sedotnya ini ya kecepatan sedotnya ini ya itu ya khususnya bagi pemula ya mari kita belajar bersama-sama untuk untuk memperbaiki vakum ini supaya bisa hidup kembali ya pemirsa ini mau saya bongkar apakah memang penyakitnya disini ternyata disini ada kabel ya pemirsa dan ini ada potensio berarti ini disini ada jarum ya dua ini ini jarum ini akan kemungkinan ini larinya ke kabel yang dua ini ya pemirsa ini kan ada kabel ya ada kabel dua ini berarti kabel ini melewati dengan adanya apa ini ya semacam kayak bahannya kayak nge-pair begini ya pemirsa lewatnya sini ini mau saya coba ya mau saya utur dulu apakah apakah memang putus ya di kabel kabelnya ketik kakinya ini aku bisa yang di kabel ini dua ini ya coba mau saya tes dulu nyambung apa tidak nyambung ya pemirsa ya yang sebelah sini ini berarti nyambung ya kan berarti ini kabel ini tidak ada masalah ya pemirsa ya ini mau saya cabut dulu ini mau saya ukur dulu ya ini kan jalurnya ini kan jalurnya kesini mentok sini ya pemirsa seluruhnya ini terus kalau yang kaki sini ini jadi satu jadi satu satu sama sebelah sini ya seluruhnya kedua ini satu sama sini terus yang kaki sini ini ini juga mentoknya sampai sini kelihatan ya ini mau saya ukur dulu ini dulu ya apa yang ini jatuhnya jadi satu sama ujung sini ini ini berarti masih nyambung kalau disini datanya 25 kilo 25 kilo ohm jadi ini apa ya untuk multi ini tidak bisa akurat intinya yang penting ini bisa buat mengukur bahwa ini masih nyambung apa tidak seperti itu ya terus ini ya ini juga masih nyambung ini sudah tidak nyambung ini nyambung nya disini ini sudah tidak nyambung ya terus kalau yang kaki sini ya harusnya akan nyambung nyambung nyampe sini pemirsa tapi ini tidak nyambung ini putus ya ini putus nya berarti dari sini sampai sini terus yang ini sampai sini ya putus nya ya enggak tahu ini putus nya dimana pokoknya jelas antara sini antara sini sampai sampai kesini ya ini putus nah disini untuk menentukan ya bagi pemula ya yang tidak punya multi ini bisa bisa digabung begini nanti kalau misalkan nyala berarti memang potensinya ini yang rusak ini mau saya terbaiki pakai pensil jadi pada intinya disini saya akan membuktikan bahwa pensil ini bisa menggantikan karbon yang ada di potensio ini ya menurut saya iya tadi ya jadi ini pensil ini sebagai pengganti pengganti karbon yang menempel di papan PCB potensio ini tapi yang jelas disini saya akan membuktikan bahwa pensil ini bisa untuk menggantikan karbon yang ada di potensio vakum ya merknya Toshiba ini ya begitu ya pemirsa ya sekarang ini mau saya tes ya kelihatan tidak pemirsa nyambung ya begitu terus yang sebelah sini ya yang ini nyambung terus yang ini tadi yang pinggir sana ketemu yang sini ya juga nyambung sekarang ini mau saya coba ya mau saya coba saya pasang selamat menikmati selamat menikmati ya sekarang kita coba ya pemirsa ya saya pasang posisi off ya ini kalau saya hidupkan pendengar pemirsa suaranya saya deketin mic ya jadi saat digeser ke atas seperti itu ini saya coba ya lebih jelasnya ini saya pakai debu ya ini ya saya taruh di sini ya ini ya ini buat ngetes ya coba ya saya hidupkan ya ya kan ketarik kan habis ya pemirsa ya nah untuk nah untuk vakum ini ya ternyata di potensinya yang rusak ya di potensinya rusak ini saya coba ya untuk memastikan bahwa si pensil ini bisa untuk menggantikan karbon yang di dalam potensio vakum ini ya pemirsa ya jadi ternyata jadi ternyata sangat bermanfaat ya pensilnya ya bisa untuk menulis bisa untuk menggantikan karbon nah seperti itu ya hanya itu ya pemirsa ya yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih